Guys, ini hari Kamis ya. Tanggal berapa? Lupa saya. Ada turun nih. Motor PCX warna hitam, warna putih, warna merah, warna hitam lagi. Nah, yang ini ABS. Sudah ada yang punya belum, Bang? Nah, itu yang akan saya mau bahas di video ini, Bang ya. Saya tahu ya, kalian lagi nyari motor PCX. Nah, kalian nggak mau inden, mau yang cepat. Ini, harga di sini, Bang, 32 jutaan, hampir 33 jutaan ya. Warna hitam, tipe CBS ini punya warnanya dia glossy. Nggak ada aksesoris, ya. Terus yang putih, dia warnanya sama. Untuk yang CBS dan yang ABS, warna putihnya glossy. Tampilan seperti ini, guys. Peleknya dia berbeda dengan yang ABS. Warnanya aja yang berbeda, ya. Kalau soal ukuran dan ban, itu sama saja. Nah, tampilan seperti ini, guys. Suspensinya juga sama, ya. Antara CBS dan ABS. Bedanya hanya aksesoris yang ada di sini. Itu yang kedua soal rem, ya. Dengan yang ABS, yang ini CBS, yang ABS sudah huntingnya seperti itu, guys. Untuk kalian yang punya KTP wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, bisa, ya. Ambil, beli cash, beli kredit di dealer ini. Tentu ada biaya pelanggaran wilayah kalau KTP kalian berbeda dengan lokasi delernya. Termasuk ongkos kirimnya, ya. Besarnya biaya pelanggaran wilayah setiap dealer itu berbeda-beda, om. Makanya WA aja kalau mau tahu, ya. Kalau kalian tidak setuju dengan biaya pelanggaran wilayahnya, ya maaf-maaf, ya. Nggak bakalan dikasih sama dealer. Seperti itu. Untuk persyaratan kredit sekarang, kita harus bahas ini juga, ya. Buat kalian yang mau kredit motor PCX, pastikan punya DP di angka 5 jutaan, ya. Untuk apa? Biar gampang di ACC-nya, Bang. Yang kedua, punya EKTP usia minimal 21 tahun, ya. Lalu sudah bekerja atau punya penghasilan, dan kalian sudah punya juga tempat tinggal, walaupun masih nebeng dengan orang tua. Nah, seperti itu, Bang, persyaratannya. Ya, singkatnya persyaratannya KTP, kartu keluarga, slip gaji, atau ID car kerja, itu aja, ya. Nah, itu persyaratan untuk kredit secara umumnya, Bang. Ada juga yang bertanya seperti ini. Bang, saya masalah dengan BI checking, seperti itu. Kira-kira bisa nggak, Bang? Nah, ya. Saya akan ulas juga di video ini, Bang, sambil Abang lihat motor yang warna merah cakep juga, nih, ya. Ini, kalau kalian mau tahu, orangnya batal, ya. Dari semalam sales-nya nelpon saya, Bang, ada yang mau nggak? PCX, CBS, warna merah. Nah, ini motornya, nih, ya. Saya kirain bohong sales. Ternyata benar, ya. Saya ke dealernya suruh lihat motornya ini, ya. Konsumennya ada tiga orang, yang dua sudah dapat, katanya, dari dealer lain, yang satu ditelepon sampai sekarang nggak nyambung. Nah, ini masih nunggu, ya. Jadi, istilahnya ini belum ada yang punya lah, om lah. Sampai orang yang ketiga tersebut bisa ditelepon, seperti itu. Soalnya dari semalam ini sales-nya udah teriak-teriak aja, ya. Mau nggak, Bang? Mau nggak, Bang? Mau nggak, Bang? PCX, CBS, warna merah. PCX, CBS, warna hitam. Nah, ya. Kita sambung ke pembicaraan utama kita yang tadi, yaitu soal BI-checking. Kalian, saya pernah bermasalah dengan BI-checking, ya. Itu saya pernah mengalaminya, Bang, ya. Ada seorang bapak tentara, sebelumnya saya nggak tahu kalau dia tentara. Nah, setelah saran-saran saya diikuti oleh dia, dan dia sudah di-ACC oleh leasing tersebut, dia baru ngomong kalau dia tentara. Uh, seperti itu, ya, Bang, ya. Jadi, awalnya dia belak-belakan, terus terang, kalau dia bermasalah dengan BI-checking. Seperti itu. Nah, saya kasih saran, Pak, datang ke dealer Honda terdekat. Seperti itu. Lalu, bapak ajukan dengan DP yang agak tinggi. Misalkan, kemarin saya ngajuin, suruh ngajuin ke dia, DP sekitar 7 jutaan. Nah, dia ikutin, ya. Ngambil PCX, DP 7 jutaan. Seperti itu. Nah, ketika bapak disurvei, bersikaplah kooperatif. Apa yang ditanya oleh pihak leasing, jawab semua dengan baik dan benar. Jangan bohong-bohong. Semua saran-saran saya diikuti, Bang, ya. Sama beliau, termasuk pelengkapan data. Seperti ID card kerja. Yang namanya TNI, ada kartu anggota TNI lah, ya. Paling tidak dia punya kartu anggota tempat dia, dinas, ya. Misalkan di Mabos, gitu. Nah, dia punya ID card Mabos, biasanya. Atau, kalian yang kerja di Buruh Pabrik, atau Indomar, Alpamar, biasanya punya ID card kerja, ya. Seperti itu. Bang, selip gaji, nggak ada. ID card kerja ada. Itu aja udah cukup, ya. Salah satu, bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya, ya, lebih bagus. Seperti itu, Bang. Singkat cerita, saran-saran saya semua sudah diikuti, dan dia disurvey, karena leasing EPI-EPI itu cepat banget, ya. Untuk prosesnya, dia nggak lama kemudian, selang satu hari, dapet telpon dari dealer, kalau dia datanya sudah di ACC. Seperti itu, Bang. Dan dia bilang terima kasih ke saya, Bang. Saya sudah di ACC, Bang. Terima kasih atas saran-sarannya. Walaupun motornya belum dapet. Yang penting, saya sudah di ACC. Nah, seperti itu, Bang. Ditambah dia menter nomor rekening saya lagi. Saya bilang nggak usah, dia maksa. Yaudah, ya. Itu hak dia, ya. Saya kasih aja, sih. Lumayan. Seperti itu, Bang. Nah, jadi saya di sini hanya bisa ngasih saran-saran aja, dan saran-saran tersebut harus diikuti, ya, Bang, ya. Kalau mau di ACC. Ya, kalau misalkan kalian tidak mengikuti saran-saran yang sudah saya berikan, dan buktinya sudah ada. Ya, saya berani ngomong begini, karena buktinya sudah ada, dan tidak hanya satu-dua orang. Seperti itu. Itu hanya salah satu saja, Bang, ya, yang saya ceritakan di video ini. Dari cerita-cerita saya itu sudah terbukti dan sudah ada hasil saya berani bercerita ke kalian. Itu karena memang nggak asal ngebacot aja, ya, Bang, ya. Tanpa ada manfaatnya, ya. Kan kalau kayak bahasa kerennya nggak ilmiah lah seperti itu, Bang. Tidak ada dampak yang cukup berarti atau dampak yang signifikan untuk bisa kalian dapatkan dari omongan-omongan saya. Seperti itu. Berbeda lagi, Bang, dengan orang yang barusan telpon saya, ya. Dia mau motor dan bermasalah dengan bay checking, tapi sayangnya agak kurang jujur, ya. Saya nanya, sudah pernah pengajuan belum di EPF? Jawabnya belum. Ketika saya ajak ngobrol panjang lebar, ternyata dia beberapa kali mengajukan kredit ke dealer dan selalu ditolak. Seperti itu. Nah, setahu saya, kalau orang sudah pernah mengajukan ke dealer Honda, itu pasti dealer Honda akan selalu ngasih ke EPF. Ya. kalau kalian sudah mengajukan di tempat lain pakai EPF dan ditolak, lalu ngomong ke saya, kalian nggak ngaku, terus mengajukan ke saya, itu pasti ketahuan, Bang. Data kalian itu akan tetap ada, statusnya sudah pernah ditolak. Seperti itu. Dan itu berlaku seumur hidup. Oh, ya, Bang, ya. Seperti itu. Makanya, Bang, dari awal jujur untuk apa? Biar sales, ya. Biar sales, Bang, bisa ngasih solusi ke Abang. Biar Abang itu dapat motor. Seperti itu. Kalau Abangnya dari awal nggak jujur, Abang sudah mempersulit diri sendiri. Seperti itu. Jujur aja dari awal. Toh, nggak usah malu-malu. Abang nggak ngeliatin muka, kok cuma WA doang. Seperti itu, ya. Contohnya yang Bapak Tentara tadi yang sudah saya ceritakan, ya. Dapat motor dia. Karena dia jujur dari awal. Kalau dia bermasalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, Pak. Nah, disitulah saya bisa ngasih solusi, ya. Atau kalian ketika ngobrol masalah ini ke sales, sales bisa ngasih solusinya. Seperti itu, Bang. Untuk PCX-nya ready atau tidak, kalian tanya-tanya aja lewat WA, ya. Silakan, ya. Siapa tahu ada yang ready, Bang. Itu aja. Siapa tahu ada yang ready, ya. Saya rasa video ini cukup, Bang. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.